Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengongsikan kepada anda Daripada Malaysia kini Tuhan takdirkan BN menjadi penentu pembentukan kerajaan Kata Zaid Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi Menyifatkan kerajaan perpaduan Yang terbentuk hari ini Sebagai satu ketentuan Tuhan Menyorot berbagai persiplasi negatif Yang dilemparkan kepadanya Dan UMNO BN Sejak sebelum PRU ke-15 Dia berkata atas faktor itulah Parti berkenaan Mengalami kekelahan teruk Keadaan itu Katanya menjadikan mereka kekurangan kursi Untuk membentuk kerajaan persekutuan Pun begitu Ahmad Zaid yang menang tipis Semasa mempertahankan kursinya Di bagan Datu menegaskan Dalam keadaan begitulah UMNO BN menjadi penentu Kepada pembentukan kerajaan pusat Bukannya parti lain Tanpa kami sombong Atau rasa berbesar hati Tapi kita BN Telah tentukan bahwa Tanpa 30 kursi ini Yang 82 pH Takkan terbentuk kerajaan Kita lihat Tuhan tentukan bahwa 82 campur 30 Cukuplah 112 kursi Minimum Untuk kita Bentuk kerajaan Katanya Ahmad Zaid berkata Demikian dalam ucapannya Pada majlis Makan Tengah Hari Meraikan pembentukan kerajaan Di Sya'alam Selangor Hari ini Tambah pengurus BN Berkenaan Keadaan sama Dapat dilihat Apabila hujud kerjasama Perbagai Parti termasuk Dari Sabah dan Sarawak Untuk membentuk kerajaan Yang kuku Apabila undi Di Dewan Rakyat Cukup 148 kursi Itu untuk membentuk Majority 2 per 3 Katanya Bagaimanapun Dia berkata Perpisahan politik Dan kesah lalu Membabitkan Parti kerajaan Perlu diketepikan Demi menjaga Kestabilan negara Dan kebajikan rakyat Selepas pembentuknya Kerajaan Bila dah kenal Dah jatuh cinta Dan tak ada Lagi Persipasi Negatif Kami dalam UMNO Dan BN Tidak seburuk Bagaimana Gambaran Diberikan Kami berpegang Kepada prinsip Bahwa negara ini Perlu dihujudkan Sebagai negara Yang stabil Politik yang stabil Demi pembangunan ekonomi Dan kesejahteraan Rakyat Maka soal jelas Bagaimana Untuk kita maju Ke hadapan Pastikan ada food On the table Money In the pocket Katanya Yang juga Presiden UMNO Berkata Apabila semua Perkara penting Difahami Maka Sebarang elemen Perbezaan Akan dapat Diketepikan Untuk mencapai Objektif itu Tambahnya Kerajaan Perpaduan Dibentuk Untuk meneliti Setiap Minifesto Yang dikemukakan Oleh parti Dan mencari Persamaan Antara satu Sama lain Sementara itu Dalam perkembangan lain Ahmad Zaid Mengumumkan Penumbuhan Jawatan kuasa Pelaksanaan Dan pemantauan Kosara hidup Untuk mengatasi Beban rakyat Katanya Dia diarahkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Untuk Bekerjasama Dengan Perbagai kementerian Dan Agensi bagi Menumbuhkan Jawatan kuasa Perkenaan Setelah Bekerjasama Dengan menteri-menteri Tertentu Yang menjaga Portofolio Mengenai Kos Sarah hidup Ini bersama-sama Kat Bersama-sama Ketua-ketua Setiausaha Dan ketua pengarah Serta pegawai kanan Lain yang Memenangi Permasalahan Untuk Menengani Permasalahan Ini secara Tunas Kita lihat Dalam tempoh Sebulan Sebulan Ini juga Beberapa Pengumuman Dilakukan Dan Perubahan-perubahan Diumumkan Selepas Setiap Masyarat Mingguan Kabinet Ia sudah Tentu Melegakan Rakyat Katanya Salam Sejahtera Terima kasih Masih berada Di channel ini Bagi mereka Yang belum Subscribe Channel ini Silah subscribe Dan like Comment Share Supaya Anda Tidak akan Ketinggalan Info-info Yang saya akan Sampaikan Di channel ini Berita hari ini Amno Tidak boleh Salah Langkah Lagi Selepas Parti itu Bersama Barisan Nasional BN Kalateruk Pada Pilihan Raya Umum Ke-15 PRU-15 Bekara itu Dinyatakan Bendahari Agong BN Datu Sri Hisamuddin Husin Yang Menegaskan Amno Perlu Dan Menginsafi Susulan Kekalahan Itu Dengan Membetulkan Kelemahan Yang Berlaku PRU-15 BN Kalateruk Hanya Dapat 5-30 Krusi Sahaja Satu Keputusan Yang Sepatutnya Menginsafkan Dan Menyedarkan Kita Semua Khususnya Warga Amno Dan BN Sesungguhnya Kita Perlu Lakukan Penambah Baikan Dan Apa Pembetulan Yang Diperlukan Untuk Parti Kesayangan Kita Ini Banyak Sangat Kerja Kena Buat Kalau Napulikan Semula Keyakinan Rakyat Kita Tak Boleh Salah Langkah Lagi Katanya Dalam Satu Rekaman Video Laman Sosial Malam Tadi Isamuddin Yang Juga Aliparlimen Semborong Menegaskan Beliau Akan Menggunakan Masa Yang Ada Untuk Memulikan Kembalikan Keyakinan Rakyat Kepada Amno Memandangkan Sekarang Ada Sedikit Kelebihan Masa Tidak Sesibuk Sebelum Ini Masa Yang Ada Ini Saya Akan Gunakan Sebaik Mungkin Demi Kelangsungan Dan Masa Depan Parti Katanya Dipercaya Merujuk Kedudukan Beliau Yang Tidak Lagi Berada Dalam Kabinet Beliau Juga Menolak Tuduhan Kononnya Bakal Meninggalkan BN Menyertai Parti Lain Sambil Menegaskan Akan Kekal Setia Kepada Amno Ada Satu Soalan Yang Selalu Orang Tanya Saya Pendirian Macam Mana Dan Selepas Ini Apa Hal Tuju Dalam Politik Bagi Saya Mudah Saja Saya Tetap Amno Dulu Kini Selamanya Katanya Selepas Sehari Sehari Selepas PR15 Isamuddin Menegaskan Pendirian Untuk Tidak Bekerjasama Dengan Pakatan Harapan PH Bagi Membentuk Kerajaan Dalam Kenyataan Di Facebook Itu Beliau Menyatakan Keperluan Parti Itu Untuk Bekerjasama Dengan Pihak Yang Berkongsi Nilai Dan Matlamat Yang Sehaluan Salam Sejahtera Terima Kasih Masih Berada Di Channel Ini Bagi Mereka Yang Belum Subscribe Channel Ini Silah Subscribe Dan Like Comment Share Supaya Anda Tidak Akan Ketinggalan Info Yang Saya Sampaikan Di Channel Ini Berita Hari Ini Saya Mengkongsikan Kepada Anda Daripada Malaysia Kini Pindah Kuasa Kawal Seliah Gas Langkah Realisasikan ME 63 Keputusan Kerajaan Persekutuan Memindah